Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku dimanapun berada Semoga selalu dirahmati oleh Allah SWT Dalam hidup ini setiap pribadi kita Mesti ingin hidupnya bahagia Setiap orang pasti ingin hidupnya beruntung Tidak satupun manusia di atas bumi ini Yang ingin susah, ingin hidup pangkrut Oleh karenanya mari kita buka konsep Al-Quran Bagaimanakah hidup kita ini agar bisa beruntung Kita buka di dalam Al-Quranul Karim Surah Ali Imran Ayat 200 Ayat terakhir daripada Surah Ali Imran ini Allah SWT berfirman Ya ayyuhalladzina amanus biru Wasobiru Warobitu Wattakulloha La'allakum tuflikun Di dalam ayat 200 ini Allah menerangkan Tadkala hidup ini ingin tuflikun Maka ada empat hal yang harus kita lakukan Apa empat itu yang pertama adalah Isbiru Sabar Hidup ini kita harus berusaha menjadi orang yang sabar Sabar dalam melaksanakan perintah Allah Sabar di dalam menjauhi larangan Allah Dan juga sabar di dalam menerima ujian apapun Yang telah ditetapkan oleh Allah SWT Saudaraku yang dimuliakan Allah Memang dalam hidup ini kalau disuruh sabar itu rasanya sulit Oleh karenanya butuh tahapan bagaimana hidup ini bisa menjadi orang yang sabar Tahapan minimal ada tiga Pertama kalau kita ingin hidup sabar itu berusaha halak tidak tergesa-gesa Hindari sebisa mungkin sifat yang terburu-buru Tergesa-gesa di dalam berbicara Tergesa-gesa di dalam berpikir Tergesa-gesa di dalam bertindak Itu akan mempengaruhi kita Tidak menjadi orang yang sabar Termasuk hidari tergesa-gesa Menilai orang lain Karena apa yang kita lihat dengan mata kita Itu belum tentu menggambarkan sifat dia yang sebenarnya Sekali lagi tahapan agar bisa sabar itu Berusahalah jangan tergesa-gesa Yang kedua tahapan untuk sabar itu Berusaha untuk tidak menjadi pemarah Kadang-kadang orang itu kan ada Sedikit-sedikit marah Sedikit-sedikit tersinggung Sedikit-sedikit merasa harga dirinya dilecehkan Berusahalah kita tidak marah Karena jika kita sudah marah Walaupun dia cantik Waduh Dia akan terlihat ganas Terlihat dia jelek Kenapa? Karena orang yang marah itu dikuasai oleh setan Apalagi dia sudah jelek Marah pula Waduh Repot ini sudah Oleh karenanya Rasulullah pernah didatangi seseorang Untuk minta nasihat kepada Rasulullah Ternyata apa jawaban Rasulullah? La takdob La takdob La takdob Jangan marah Jangan marah Jangan marah Kalau kita berusaha Mengendalikan diri kita Menghindari sedikit-sedikit marah Insya Allah Kita akan menjadi orang yang sabar Tahapan yang ketiga Untuk bisa sabar itu adalah Bisa mengerima Kenyataan Apapun yang telah Diberikan Allah kepada kita Kita sebagai hamba Allah yang beriman Meyakini siyakin-yakinnya Apapun yang telah diputuskan Allah kepada kita Itulah hakikatnya Yang terbaik untuk kita Meskipun kadang-kadang Tidak cocok dengan hati kita Meskipun kadang-kadang Tidak cocok dengan pikiran kita Boleh jadi Apa yang tidak kamu senangi Itu baik bagi kamu Dan bisa jadi Apa yang kamu cintai Itu buruk bagi kamu Allah maha mengetahui Sedangkan kamu Tidak mengetahui Saudaraku yang kami hormati Yang kedua Agar hidup inilah Allah kuntuflikun Setelah Isbiru Wasobiru Apa ini wasobiru Menguat-muatkan Kesabaran Allah subhanahu wa ta'ala Mengetahui betul Bahwa manusia itu Kalau disuruh sabar sulit Oleh karenanya ditegaskan oleh Allah Agar kita bisa Menguat-muatkan Kesabaran Sarat yang ketiga Jika ingin La'alakum tuflikun Adalah Warobitu Apa itu warobitu Selalu siap-siaga Selalu berusaha Hidup jangan pernah menyerah Hidup Jangan pernah berputus asa Kalau hari ini gagal Masih ada harapan hari esok Untuk sukses Kalau bulan ini gagal Masih ada harapan Bulan depan untuk sukses Kalau tahun ini masih gagal Ada harapan tahun depan Menjadi orang yang sukses Kalaupun di dunia ini kita gagal Masih ada harapan Di akhirat nanti Kita menjadi orang yang sangat sukses Kemudian yang keempat Agar La'alakum tuflikun Menjadi orang yang beruntung Adalah Wattakum Wah Bertakwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Berusaha dengan sungguh-sungguh Menjalankan perintah-perintah Allah Berusaha dengan sungguh-sungguh Menghindari Apa yang dilarang Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga Saudaraku semua Menjadi Orang yang beruntung Baik beruntung dunia Lebih-lebih beruntung Di akhirat nantinya Amin Ya Rabbal Alamin Maulahu wafiq Ilaku wa min toriq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton